Tampil di publik melalui podcast Deni Sumargo, Norma Rismala yang viral diselingkuhi oleh suaminya dengan ibu kandungnya sendiri menceritakan kisah pilunya. Menurut Norma, perselingkuhan tersebut sudah terendus warga sekitar kontrakan tempat tinggalnya ketika melihat hubungan antara R dengan ibu kandung Norma tidak seperti biasanya. Warga semakin curiga ketika ibu Norma sering masuk ke kontrakan Norma ketika dirinya sedang bekerja, dan hanya ada suami di kontrakan tersebut. Warga curiga karena bukan seperti hubungan menantu dan mertua pada umumnya, tapi mereka bingung karena nggak ada bukti. Satu bulan sebelum penggerebekan, mungkin sekitar bulan September atau Oktober, tetangga sebelah rumah mau minjem tangga, melihat mereka melalui ventilasi tidak memakai sehelai pakaian apapun. Ungkasnya, Norma mengatakan, tetangganya melihat suaminya berada di depan kulkas sedang minum. Kemudian ibunya sedang berada di kamar mandi. Awalnya mau di video, tapi tetangga aku jatuh, jadi tidak ada bukti. Setelah itu, dia cerita ke tetangga lain, ibu-ibu suka menggosipkan, yang melihat pertama tadi itu juga sempat diomelin sama suaminya. Bilang jangan suuzon, tapi dia yakin karena melihat sendiri. Tutur Norma di podcast Denny Sumargo, Norma mengatakan, ketika siang hari ada warga yang sudah hilang kesabaran melihat tingkah laku ibu Norma dengan menantunya menggerebek kontrakan tersebut dan menemukan mereka tidak menggunakan sehelai pakaian. Terima kasih telah menonton!